Intro Selamat malam teman-teman Mohon maaf nih Terlambat 10 menit Mudah-mudahan Teman-teman Masih bisa bersabar Kita tiga sama minggu Udah Irfan Join Udah Irfan udah masuk Ya mohon maaf ya Udah Irfan Tadi saya mau mulai Disini Azan Jadi akhirnya saya berhenti dulu Nunggu hasil selesai Baru kemudian Saya mulai Baik saya sapa teman-teman dulu Udah Irfan udah 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 join Kemudian ada Lenny Sadikah Kemudian ada Si Si Saidi Ini rajin bener nih Eh Hampir setiap Saya live Ada ya Ntar ini saya pinggirin dulu Biar enak Oke 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 Saya jauhkan sedikit Supaya gak tau besar Ini bagaimana Ini bagaimana dengan suara bisa ditangkap dengan baik Ini bagaimana dengan suara bisa ditangkap dengan baik Karena ini saya gak pakai microphone Tetapnya kalau pernah Ternyata waktu Dijoinin Apa namanya Sekaranya jadi I lah Waktu itu Oke bentar Tapi disini dulu ini banyak botol-botol Hand sanitizer Ya Oke Ya Baiklah Oh ya Mantap Assalamualaikum Udah Irfan Assalamualaikum Pak Bi Waduh Alhamdulillah Mungkin agak jauh sedikit kali ya Dari Dari HPnya Biar agak Maaf Biar formannya bagus Ya gitu Ini karena Ini Kayaknya segini Cepat kali Eh Jadi gak ini ya Iya Tidak Tidak nanti Oke Oke Baik Sip Oke Sambil menuju Udah Irfan Setting Atau set Ini Saya Baca sedikit Artikelnya Dari depan Mengingatkan kita semua Sehat mental di musim pandemi Covid 19 Saya tambahin Dilarang gila dulu Itu Anim造 masculine Busum masih jauh, hidup masih lama hot Oke Ya ini Cukup dramatis inika artikannya ini Chaos Mencekam Cerischean jelas itulah rasa yang menguasai alam pikiran kita pembukaannya selanjutnya itu dia di pasar diam di rumah tidak boleh keluar rumah, kantor harus tutup, usaha gak boleh buka, masa depan tidak menentu pengantar buat juga Irfan tidak semua usaha bisa dijalankan dari rumah tidak semua pekerjaan bisa dilakukan di rumah perlu mesin, perlu peralatan mungkin Anda orang kantoran yang dibaksa dirumahkan atau Anda orang jalanan yang mencari nafkah di sana mungkin Anda punya tabungan buat makan di rumah sampai 3 bulan mungkin Anda kulih harian yang mengais rezeki di jalanan kemudian mungkin Anda pengusaha yang khawatir dan cemas memikirkan bagaimana menggaji karyawan proyek diundur invoice tidak dibayar untungnya tidak cuma Anda yang mengalaminya saya dan kita semua mengalaminya dan dalam kadar yang berbeda kadar kegilaan kita ini beda yuk manfaatkan waktu yang bergagak untuk pincang-pincang tentang hal ini agar supaya kita tidak ikutan menjadi gila begitu kata Uda Irfan saya perkenalkan Uda Irfan ini adalah seorang psikolog jadi ahli kejiwaan dan berpengalaman belasan tahun menganggap orang-orang setengah gila gak cuman orang loh organisasi kemudian perusahaan yang terguncang itu di di apa namanya di asuh oleh Uda Irfan dan beliau adalah seorang doktor untuk kebijakan publik ini politisi ini politisi dan beliau juga ngajar jadi seorang profesor juga profesor di Merjibahana betul ya belum saya profesor oh gitu ya masih on the way masih on the way oke pokoknya proses proses baik silahkan merekalkan diri Uda Irfan kemudian nanti saya lanjut dengan beberapa pertanyaan silahkan kedengeran suaranya ya segeran cukup bagus bagus ya bagus suaranya ya nama saya Irfan ini guru saya Pak Subiakto jadi sampai sekarang masih di guru saya saya mengelir dia Pak Guru jadi begitu saya diminta untuk sharing saya iakan dan saya bilang materinya tergantung Pak Bila cuma dia nanya ke saya materinya apa saya bilang sehat bersama eh sehat mental di era pandemi nah langsung di okekan nah dimulai artikel itu jangan jangan di era pandemi ya betul menarik ya Pak B saya sendiri ngalamin di bisnis saya yang sifatnya consulting saja bukan yang ritual ketemu orang ya itu proyek mundur proyek mundur yang tadinya Maret April ini selesai mundur terus beberapa proyek mundur tapi ternyata juga ada peluang ya misalnya kan karena kita ngembangkan alat tes online jadi beberapa klien malah tertarik dan mau karena situasi kayak begini malah online tes jadi kepake iya jadi online tes malah kepake nah saya sharing sedikit aja ya tentang apa yang saya ketahui tentang psikologi di era yang caos kayak begini sekarang karena kalau bahasanya Pak Bi itu ini kita kayak bikin landscape baru bikin landscape baru permainan tiba-tiba berubah gitu dan berubahnya itu menariknya bukan karena industri tiba-tiba ada malu kecil namanya virus corona berubah semuanya iya betul memastikan memastikan sebentar Pak Bi ya saya lantikan air dulu iya nah sebelum udah Irfan melanjutkan penjelasannya tentang apa itu chaos kita saya jelaskan dulu ya bahwa dalam bisnis itu ada tiga tepatnya ada tiga ya tiga keadaan yang mempengaruhi kejualan kita yang pertama adalah keadaan netral kalau keadaan netral atau normal itu ya kita masuk ke dalam comfort zone kita kita merasa nyaman di kerjaan kita kita merasa nyaman dengan penghasilan kita kita merasa nyaman dengan kehidupan kita nah kemudian berikutnya ada sesuatu yang mengganggu nih akhirnya timbulah konflik nah itu adalah tahapan yang kedua jadi dalam keadaan normal enak-enak comfort zone-nya sudah terbangun tiba-tiba terjadi konflik comfort zone-nya berubah nah comfort zone yang berubah ini waduh dibawain kecap kan diselumakan bakso-nya bakso-nya bakso pengawai maaf ya oke lanjut ya nah konflik ya saya bahas dulu konflik sama keos ya supaya teman-teman tahu jadi konflik itu terjadi antara dua pihak yang mempunyai interaksi dan interdependensi yang tinggi interaksi itu ketemu setiap hari dan kemudian apa namanya ketergantungannya tinggi itu baru terjadi konflik makanya konflik rumah tangga itu karena suami tergantung sama istri istri tergantung sama suami suami interaksi sama istri istri tergantung sama suami terjadi konflik nah kalau konflik tidak dirawat dengan baik atau tidak diselesaikan bagaimana sih merasakan konflik ya yaitu dengan zero sum game ya apa namanya atau non zero sum game tidak ada menang tidak ada kalah itu terjadilah win-win situation keadaan krisis adalah keadaan yang tidak menentu yang mempunyai perubahan yang mendasar jadi kalau krisis rumah tangga salah satu harus berubah dua-duanya harus berubah kelakuan nih kalau krisis ya jadi krisis itu keadaan yang menurut hemat saya masih belum luar biasa tapi kalau sudah chaos chaos itu sesuatu yang dipaksakan chaos itu keadaan yang tidak menentu semua aturan tidak berlaku kemudian siapa yang mempunyai trust paling tinggi kita dipercaya ini chaos ya jadi supaya paham dulu nih kalau tadi Pak Prof ini hilang chaos kita harus tahu nih maksudnya jadi saya nambahin ya di dalam otak manusia kan ada otak mamal kalau Pak B bilang ya kalau bahasa fungsi psikologi namanya emosi jadi emosi itu punya dua fungsi yang penting pertama dia mengevaluasi kondisi current situation sekarang ini yang kedua dia mencari memori di masa lalu kita apa yang cocok untuk kita bisa nyikapi masa kini jadi dua fungsi itu pertama mengevaluasi current condition kondisi saat ini yang kedua mengevaluasi solusi apa yang cocok dari memori masa lalu kita nah emosi ini karena saking kuatnya dia bisa membepas kognisi kita makanya kenapa misalnya orang tiba-tiba panik bayi ya contoh misalnya tiba-tiba beli hand sanitizer banyak padahal secara dokter yang paling bagus itu ya cuci tangan cuci tangan pakai sabun cair lah itu paling bagus kenapa tiba-tiba orang panik bayi soal hand sanitizer karena emosinya tiba-tiba tidak bisa lagi mengevaluasi karena situasi seperti apa itu yang namanya chaos tadi kita pabri itu nah itu emosi ini yang paling penting pertama karena dia bisa karena dia mengevaluasi kondisi hari ini yang kedua dia mengevaluasi memori apa yang ada di kepala kita untuk bisa kita pakai nyakayakan masalah hari ini nah gimana caranya supaya kita mau sebagai pengusaha atau sebagai pribadi itu bukan emosi yang mengendalikan kita tapi kita yang mengendalikan emosi karena emosi ini powernya kuat banget sangat kuat powernya dia kalau bahasanya uncansious dia otak mamal dia akan bisa memutuskan sesuatu secara otomatis impulsif dan energinya besar memang otak mamal itu kan pekerjaannya tugasnya membuat keputusan memangnya tapi keputusan ya keputusan berbasis emosi berbasis memori sama berbasis habit nah itu tiga hal supaya teman-teman juga paham jadi kita bisa pahami kenapa orang tiba-tiba jadi parno ada yang bersih sedikit oh ini janjangan gue kepapar deh ada yang dimam sedikit tiba-tiba jadi sukosomatis itu normal banget emosi banget termasuk juga buat kita pelaku usaha gitu ya kita dingin gimana cara gaji karyawan kondisi kayak begini tiba-tiba gak ada invoice tertunda saya punya invoice tertunda nih Pak B terus kemudian project mundur kemudian itu semua gimana yang pertama kita harus tahu cara kerja emosi emosi itu bekerja sesuai dengan proses ritualnya jadi kita harus kenali dulu harus berteman dengan emosi kita gimana cara berteman emosi kita kalau para psikolog bilang duduk diam tenang berpikir tarik nafas atau menuliskan sesuatu yang perlu dilakukan supaya kita punya jarak dengan emosi kita jadi self-distancing kalau bahasa kita kalau bahasanya para guru-guru agama ada jarak gitu supaya kita bisa eling cara pertama itu bikin distance dulu ini emosi nah kita bikin distance bikin jarak gitu nah sebenarnya work from home ini salah satu hikmahnya itu kita bisa bikin distance terhadap diri kita dan terhadap emosi yang muncul dalam diri kita gitu karena kan biasanya kita buru-buru ya menggerjain ini menggerjain itu menggerjain ini tiba-tiba semua dimaksud duduk diam nah diam kamu diam kamu itu itu bisa dua bisa makin panik atau justru relax dan menikmati masa-masa ini ya nah justru dalam kondisi chaos kayak ini yang relax mampu menikmati masa ini dia akan jadi pemenang jadi menurut Udaifan sekarang ini kondisinya chaos ya ini serba gak jelas ya Pak Abi saya kan diskusi dengan teman-teman baik di kelas saya ngampu psikologi politik ya terus kemudian saya diskusi dengan teman-teman politik ya coba kita tanya pada diri kita jujurnya tanpa bicara pro kontranya pemerintah ya mana berita yang bisa kita percaya 100% tuh gak ada gitu karena tiba-tiba bahkan sampai di tata orang yang paling punya pengaruh di negeri ini secara institusi ya itu bisa berubah-ubah statementnya gitu Pak Gide ngomong apa terus dia malah ngomong ini terus tiba-tiba terjadi inkordinasi antara dia dengan yang di bawahnya tanpa gak tau kenapa jadi begitu saya waktu itu di WA Pak Menteri yang itu sakit beneran gak sih Pak saya bilang setahu saya sakit cuma sakitnya apa saya gak tau kok gak gitu oh iya iya saya ya aja karena emang chaos kan yang kedua marah juga chaos yang membuat kondisi chaos salah satunya yang membuat kondisi chaos itu karena para pejabat ini tidak satu suara jadi ada yang mengendaki lockdown ada yang tidak mengendaki lockdown ada yang lockdown daerah nanti kewanangan pusat nanti pusat mau bikin lockdown gak punya penghukumnya saya gak tau kenapa kenapa para pejabat itu tidak membuat tenang tidak tenang sehingga dari keadaan yang turbulensi ini bisa menjadi lebih stabil jadi kalau tadinya itu keadaannya wah ini makanan datang terus nih gimana nih udah infansi ini bakso bengawan ini dari dari mbak Dwi itu adanya di Depok nah anda mesti coba ini bakwan buatan buzita saya harus makan dan harus bilang enak ada emosi dibilang enak ya lanjut lanjut silahkan jadi memang kondisi chaos banget ya jadi tiba-tiba hand sanitizer atau masker ya karena istilahnya kan tergigi ya masker dijual dengan sangat tidak masuk akal yang tadi cuma 2.000 naik juga lipat terus tiba-tiba ketika ada orang ngomong jeruk bagus jeruk hilang ada yang ngomong hand sanitizer bagus hand sanitizer hilang gitu kan kautik ya jadi kita jadi bingung sendiri mengapain gitu mungkin para pemimpin kita juga secara karena chaos gini mereka juga bingung bagaimana menstabilkan negara ini ya walaupun secara undang-undang kalau pakai undang-undang kita punya undang-undang karantina sebenarnya untuk bikin lock dua-dua macamnya cuman ini kan pasti ada resikonya ya nah emosi itu itu pasti berhubungan dengan resiko risk resiko dan emosi biasanya kan pasti saatnya mengevaluasi resiko bisa contoh kalau saya jadi gubernur atau kepala negara atau presiden gitu pasti kan saya ngambil air tapi resikonya dan mau gak mau karena kondisinya catik ada emosi saya yang bermain disitu walaupun saya gak bilang ya gitu itu konteksnya kepala negara saya sebagai yang paling kecil ya sebagai ibu rumah tangga atau sebagai bapak rumah tangga gitu tiba-tiba saya mau beli pisang gak ada pisang gitu mau beli jeruk ke jeruk itu saja mana caranya nih atau tiba-tiba yang saya beli saya lari gitu tiba-tiba saya parnoan lari kesini seru lari kesini apalagi banyak berita yang gak membuat nyaman ya misalnya tiba-tiba ada ada rencana mau mau membebaskan api itu kan gak bikin nyaman nah kata kuncinya sebenarnya kalau dalam posisi catik itu adalah orang yang duduk diam tenang dan mengendalikan emosinya dia akan dipemenang siapapun dia mau dia pengusaha mau dia politisi mau dia pemimpin negara bahkan orang pribadi sekalipun ketika dia bisa mengenal emosinya menerima emosinya dia akan memenang karena emosi itu gak bisa dikontrol kayak kita kayak kita namanya namanya juga alam bawah sadar ya jadi gak bisa yang namanya critical brain itu mengontrol bawah sadar gak bisa melarang gak bisa jadi memang dan chaos itu hanya bisa dirasakan oleh maka brain gak bisa dirasakan oleh critical brain critical brain-nya sih ada perakuran ada segala macam tapi begitu chaos itu ya ada pada Anda gitu ada di bawah sadar Anda itu emang kondisi chaos itu seperti kata Pak B yang bikin decision making itu emosin aku semua mengatakan bahwa yang bikin decision making itu emosin kemarin saya baca riset-riset tahun 2017 yang di sama Steven Steven tuh cerita tentang bagaimana warga mau ikut memimpin kata kuncinya adalah mampu gak pemimpin itu memberikan tanda cue yang membuat emosi para meikut ini dan warga tenang sesederhana itu aja dan experimentnya tiga kali Pak B jadi dan kalau kita ngomong sama para psikolog orang datang ke psikolog apa sih yang paling sulit buat para psikolog ketika klien datang bukan mencarikan solusi bukan tapi buat klien menerima bahwa dia bermasalah jadi memberikan keterangan bahwa yang bermasalah harus mana kita hadapi sama-sama kan gitu ya betul dan Indonesia ini seluruh dunia nih sebenarnya kata kata kondiri disitu kalau menurut saya kalau bahasa kami yang psikolog gampang ya menerima dan menerima itu bukan kata pasif menerima itu kata aktif jadi orang kan bilang ayo kita masyarakat diri terus berfikir terus kita matakan oh masyarakat berarti diam aja dong enggak masyarakat diri menerima itu adalah kata aktif membuat kita menerima realita yang paling pahit sekalipun sehingga kita bisa beratasi jadi menerima kenyataan yang paling pahit sekalipun sehingga kita bisa beratasi nah satu cerita yang paling bagus kayak begini kan ceritanya General Stockdale yang dia dikurung di Vietnam terus dia bisa survive di campnya Vietnam selama 8 tahun sementara yang lain mati segala macamnya ditanyakan diwancarai kenapa General Stockdale Anda bisa survive apa yang Anda lakukan dia bilang gini saya itu menerima setiap pagi bangun untuk menerima realita paling buruk dalam hidup saya selama di camp lalu saya mencoba untuk menerima dan menghadapinya apa adanya setiap pagi akibatnya apa akibatnya dia survive yang itu dibilang oleh Jim Collins dalam bukunya Good to Great Paradox Stockdale jadi orang yang bisa menerima kondisi paling buruk biasanya adalah orang-orang yang paling survive selamat menikmati 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 selamat menikmati